let's play Wow guys update nya banyak banget guys Oke jumpa lagi di channel kakak edeplayer ya di video kali ini kita mau review lagi nih atau melihat kostum terbaru yang ada di sakura school simulator versi Cina ya sekarang ada pembaruan lagi guys no banyak banget guys baju-bajunya no ini ada beberapa yang belum kakak buka ya Coba kita lihat ya guys nih ada nggak ya Wih ada guys ada dua baju terbaru nih di sakura school simulator versi Cina Oke jadi ini dia harus update dulu ya buat kalian yang belum memiliki sakura versi Cina silahkan di download dulu guys ya tutorialnya ada ya di sini ya Oke kita sekarang mau lihat rambutnya dulu Oke kita Scroll coba ada pembaruan wah ada guys dua baju eh sorry dua rambut ya guys nih ini dia ada dua model rambut terbaru nih kalau ini kan nanti ada kemarin ada update lagi nggak ya yang tega ya Wih tega cuma kebagian satu doang nih guys nah nggak papa ya Oke nanti kakak bukain semua ya Nah buat di bajunya juga di tega dia ada satu doang guys Aduh tega emang selalu pelit ya Oke kita tontonin dulu iklannya ya Oke guys sekarang bajunya udah terbuka ya jadi yang seperti ini ya Nah udah kakak bukain iklannya dan tampilan bajunya yang paling terbaru seperti ini ya guys tuh keren banget kan Oke menurut kalian ini dia baju yang kayak apa ini guys ala-ala apa ini princess kah princess kah atau peluang putri lanjut yang kedua ya guys Oke yang kedua kita buka dan seperti ini ya guys Nah itu udah kakak potong ya iklannya ya jadi biar kalian tidak terlalu lama menunggunya Oke nih jadi setelah update dia ada dua modul baju terbaru ya yang pertama yang yang biru tadi dan yang kedua yang seperti ini ya Oke jawab dong di komentar menurut kalian nanti bagusan yang pertama apa yang ini guys ini bajunya nih Oke kakak selalu menanyakan kalian dan kalian harus menjawabnya di kolom komentar Oke nah buat rambutnya kita lihat lagi di sini ya Nah ada yang yang seperti ini guys nah nanti kakak di video selanjutnya Oke jangan lupa subscribe thank you